Seorang pengemis di kota Bogor, Jawa Barat viral karena memiliki banyak harta. Mulai dari tabungan uang, motor, hingga cek yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Saat ditanya petugas dari dindas sosial, pengemis itu mengaku mendapat warisan dari Presiden Soekarno. Pengemis itu diketahui berinisial T yang tinggal di kolong jebatan panaragan kota Bogor. Selain pengemis, T juga mendapatkan uang dari pemulung sampah. Ia mengaku sudah menjalani kehidupan tersebut selama pelasan tahun. Kampil Rehab Sos Dinsos Kota Bogor, Dodi Wahyudin mengatakan T sangat sulit dianjak berkomunikasi. Biaknya menduga yang bersangkutan mengalami kekuan kejiwaan. Sehingga dindas sosial belum mengetahui asal-usul harta kekayaan yang dimiliki pengemis tersebut. Namun terkait cek yang bernilai 1,3 miliar rupiah, Dodi menduga barang tersebut merupakan milik orang lain yang tak sengaja ditemukan T. Sebab nama yang tertera pada cek adalah warga yang berasal dari luar Bogor. Sebelumnya, dina sosial kota Bogor terkejut saat berasal pengemis di kolong jebatan panaragan pada kamis 27 April. Pasalnya, pengemis itu memiliki 3 STNK sepeda motor, kartu ATM, hingga tabungan uang. Atas temuan ini, dina sosial menimbau masyarakat untuk tidak memberi bantuan kepada pengemis. Sebab hal itu dapat membuat mereka tidak mandiri dan semakin betah menjadi keladangan. Demikian berita update terkini dan nantikan update berita lainnya hanya di kanal youtube tribunbanten.com Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.